Perusahaan umum Damri menghentikan armadanya sejak tanggal 1 Januari 2022. Khusus untuk Damri Ponorogo, perusahaan milik negara tersebut menghentikan 5 trayek perintis yang setiap hari beroperasi. Di antaranya jalur Ponorogo menuju Jeruk Pacitan, Ponorogo Tulungagung via Pulung Soko, Ponorogo Telaga Ngebel, Ponorogo Sarangan Pelawasan Magetan, dan Ponorogo Pohijo. Menurut General Manager Abus Damri Ponorogo, Nikur Raden Saputra, berhenti beroperasi sifatnya hanya sementara dan akan beroperasi kembali pada Februari depan. Hal tersebut dikarenakan ada evaluasi dan keperluan administrasi dari pihak Damri dan Kementerian Perhubungan. Proses administrasi untuk pelayanan di tahun 2022 ini, kemungkinan ya masyarakat mempersabar. Jadi awal bulan Februari kami akan beroperasi kembali sesuai dengan penegasan dari Kementerian Perhubungan dalam hal ini dioperasikan oleh BPTD Provinsi Jawa Timur. Itu mulai tanggal 1 sampai dengan ya akhir bulan ini, waktu bulan ini, waktu bulan ini udah beroperasi. Diketahui bus Damri Ponorogo melayani berbagai tujuan dari Ponorogo menuju kota atau kabupaten di sekitarnya serta tempat-tempat wisata. Terlebih bus tersebut juga dimanfaatkan warga di pinggiran Ponorogo yang sulit mendapatkan jasa transportasi umum. Ega Patria, JTV Ponorogo Terima kasih telah menonton!